Shalom, ada sukacita? Amin, terpujilah Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita telah baca dan dengarkan tadi, diberikan tema keinginan roh. Keinginan roh yang dalam bahasa terhaya, iatu naporain napena, keinginan roh. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai keinginan. Dan itu sangat manusiawi. Keinginan adalah hasrat atau kehendak dan harapan yang ingin kita penuhi. Kita rindukan, kita harapkan, kita cita-citakan supaya betul-betul terbuai, tercapai. Lalu, kemudian kita merancang, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan dengan baik. Pertanyaannya, apakah setiap keinginan dan rancangan kita itu baik dan benar? Apakah akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan? Apakah rancangan kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah atau kemuliaan dan kesenangan kemanusiaan kita? Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa justru karena keinginan manusia yang tidak puas dengan hakikatnya sebagai ciptaan atau mahluk, membuatnya, mengambil keputusan, memberontak, melawan ketetapan Allah sehingga merusak dan memutuskan hubungan yang baik dengan Allah. Sangat jelas sekali dalam kejadian pasal tiga, bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa karena memberontak terhadap ketetapan Allah tidak setia mengikuti perintah Allah akibatnya Allah murka dan memponis binasa manusia berdosa itu Allah tidak mentolerir dosa dan pelanggaran manusia dan manusia tak berdaya untuk membebaskan dirinya dari cengkraman dosa dan maut itu usaha apapun dan bagaimanapun sudah tak mungkin membebaskan manusia dari hukuman itu pokoknya manusia akan binasa dalam keberdosaannya itu akan tetapi oleh kemurahan Allah Alkitab menyaksikan bahwa manusia yang berada dalam ketidakberdayaan karena kuasa dosa dan maut ternyata tetap dikasihi oleh Allah Allah sungguh peduli Allah memang membenci dosa tetapi dia sungguh mengasihi manusia ciptaannya yang mulia itu dosa harus dihukum dan dibinasakan tetapi manusia harus diselamatkannya itulah Allah yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran Allah yang telah memperkenalkan dirinya dan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus Allah yang sungguh adil dan penukasi dia sungguh adil dalam penghukumannya terhadap dosa dan sekaligus penukasi dalam seluruh karya penyelamatannya bahan utama perenungan kita hari ini dari Roma 8 ayat 1 sampai 11 berisi kesaksian Paulus mengenai karya penyelamatan Allah itu dan bagaimana orang percaya dituntun menghidupi dan mensyukuri karya penyelamatan Allah itu dalam kehidupannya setiap hari kita merenungkan beberapa hal dari firman Tuhan ini pertama sungguh kita disadarkan betapa bahagia dan bersyukurnya kita karena sudah dibebaskan dari penghukuman ayat 1 sampai 4 bacaan kita tadi Rasul Paulus menegaskan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut ayat 1 dan 2 pembebasan dari hukum itu dilakukan Allah dengan mengutus anaknya sendiri yang datang menjadi manusia dan menjatuhkan hukuman atas dosa itu dalam daging yaitu tubuhnya sendiri tuntutan hukum Taurat yaitu manusia binasa karena pelanggarannya kini sudah digenapi dalam pengorbanan Yesus di kayu salib dengan demikian orang yang berada di dalam Kristus yang menjadi satu dengan Kristus telah dibebaskan dari tuntutan hukum dosa menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka ini terjadi oleh karena anugerah Allah bukan karena usaha dan kemampuan kita melakukan hukum Taurat bukan pula karena kesalehan dan perbuatan amal kita tetapi karena anugerah pembebasan dari Allah nah untuk menghidupi anugerah pembebasan itu maka roh kudus menuntun kita sehingga menerima kemerdekaan itu dan menjalani hidup dengan benar sebagai ciptaan yang baru sebagai ciptaan yang baru perbuatan-perbuatan KG8 masa lalu selama tinggal perbuatan-perbuatan yang tidak mengenal Allah selama tinggal perbuatan yang dibenci oleh Kristus selama tinggal betul-betul kita mau hidup baru jika kita telah hidup baru maka kehidupan kita diwarnai oleh sukacita dan ucapan syukur serta hidup saling mengasihi kita mau mengasihi sesama karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita kita adalah orang-orang yang bersyukur telah dikasihi dibebaskan dan diselamatkan Allah dalam Yesus maka kita terpanggil juga untuk mengasihi sesama kita manusia ada amin kedua perbedaan hidup menurut daging atau menurut hidup menurut roh sangat jelas dalam ayat 5-11 pada bagian ini Rasul Paulus menjelaskan tentang hidup dalam kasih karunia sebagai pekerjaan roh kudus dipertentangkan dengan hidup dalam daging dalam ayat 5 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh hidup dalam daging saudara-saudara berarti tak lu dan mengarahkan perhatian kepada keinginan daging sehingga tidak bisa tidak hanya memikirkan hal-hal yang dari daging kesenangannya adalah kesenangan nafsu kedagingan manusia menempatkan perhatian dan kesenangan kepada hal-hal yang bersifat nafsu kedagingan contoh konkrit perbuatan daging sangat jelas dalam galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21a yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri percenderahan percenderahan roh pemecah kedengkian kemabukan pestapora dan sebagainya hari kita pikir-pikir apakah kita dalam kelompok orang-orang yang menyukai perbuatan-perbuatan daging seperti ini kalau kita dalam kelompok itu dan menghidupinya dan gemar melakukan selama ini kita katakan selama tinggal dunia lama itu kita mau hidup baru ada amin amin jadi fokus pada keinginan daging sesungguhnya adalah mau seperti ayat 6a katakan karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah dan tidak mungkin berkenan kepada Allah jadi jelas tujuan hidup dalam daging adalah maut dan kebinyasaan sebaliknya hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh hidup dalam roh berarti tak lu dan terarah sepenuhnya kepada roh roh Allah roh Kristus apa yang disukai oleh Tuhan hidup seutunya hanya untuk melakukan kehendak Tuhan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera dan buah roh itu akan nampak dalam kehidupan setiap hari bukan hanya sebatas diketahui tetapi nampak dihayati dihidupi dan dipraktekan dalam kehidupan nyata contohnya kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri ada sembilan tipe karakter yang sungguh luhur dan mulia diuraikan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a sebagai buah-buah roh kalau kita ini hidup dituntun oleh roh jika kita hidup dalam damai sejahtera Allah berarti kita hidup dalam kesatuan dengan Tuhan persekutuan yang intim dengan Tuhan menyenangkan dan memuliakan Tuhan jika saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan maka kita adalah orang-orang yang menyambut anugerah Allah dan selalu mencari Tuhan seperti apa yang diungkapkan Nabi Yesaya dalam pasal 55 ayat 6 bacaan kita tadi carilah Tuhan sejauh ia dapat ditemui jangan sampai kita mempaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk menjauh dari Tuhan mencari kesenangan duniawi kita kenikmatan duniawi kita carilah Tuhan dan hidup tekun rajin dan setia mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita seperti yang diumpamakan Yesus sebagai beni yang ditabur di tanah yang baik yang menghasilkan buah yang melimpah ada seratus kali lipat enam puluh kali lipat ada tiga puluh kali lipat Matius 13 ayat 8 dan 23 karena itu ibu bapak dan saudara-saudara cintailah firman Tuhan rajin dan setialah membaca mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari salah satu upaya badan pekerja Sinode Gereja Toraja agar umat Tuhan mencintai firman Tuhan adalah menerbitkan rehat renungan harian Toraja supaya kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan disiplin ada disiplin rohani ada gerakan cinta Alkitab ada kesukaan kegembiraan kita untuk suka membaca mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bahkan Jemaat Betlehem ini berusaha menjadwalkan majelis dan anggota Jemaat tua, muda, dan anak sekolah minggu yang bersedia melayani melalui siaran rekaman channel Youtube Jemaat Betlehem yang dikelola dan dipersiapkan oleh Bapak Penatua Agustinus Tandilambi mulai subuh setiap pagi ini mulai subuh jadi kawan-kawan ibu bapak rekan-rekan pemuda anak-anakku sekolah minggu yang sudah dipersiapkan dia rekaman kirimkan rekamannya kepada Bapak Melona dan dipersiapkan dikelola dengan baik dan sudah diterbitkan subuh siapa yang bangun cepat-cepat subuh sudah bisa buka HP-nya menikmati firman Tuhan bayangkan dipersiapkan subuh setiap hari Senin sampai Sabtu supaya firman Tuhan betul-betul menuntun kita menjalani kehidupan dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan tinggal kita buka di HP kita masing-masing apakah kita mau memanfaatkan ini firman Tuhan mencintai ada yang berjam-jam membuka HP untuk melihat di dalam ada pelem ada berita ada WA dari kawan-kawan sesama manusia sementara firman dari dia sang sumber hidup kita abaikan kiranya ada pembaharuan yang kita mau lakukan dalam hidup kita bahkan bukan hanya itu dalam daftar bacaan renungan harian sudah ada dalam warta jemaat kita yang diterbikirkan setiap minggu kita bawa ada di dalam daftar asal ada kemauan ada kerinduan dibutuhkan kesediaan dan kesiapan kita untuk mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan sungguh hati kesediaan kita untuk membuka diri pada keinginan roh dan mau berkomitmen untuk menolak keinginan dan kesenangan daging nafsu kedagingan manusia kita termasuk apa itu keinginan daging yang bisa nyata termasuk roh kemalasan roh malas membaca dan mendengar firman Tuhan roh malas untuk melakukan apa yang dikendaki malas harus disingkirkan karena itu marilah kita semua membuka diri di hadapan Tuhan biarlah keinginan roh yang berkuasa dalam kehidupan kita sehingga hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan memberikan kebahagiaan sukacita dan damai sejahtera serta bersedia mengasihi sesama kita manusia roh kudus menyertai kita Tuhan Yesus memberkati Amin selamat menikmati